Pedang langit dan golok naga karya Shen Yung bagian 2. Tak dinyana, karena gara 2 itu juga hari ini asal usulnya telah ditebak jitu oleh Busak Siansu. Berhubung dengan peraturan yang turun-tumurun, aku merasa menyesal tak bisa mengundang Kwee Jieko Unio datang berkunjung ke kuil kami. Kata Busak. Aku percaya kau tak akan jadi kecil hati. Tak apa 2. Kata Sinona dengan Mas Gul. Ada yang aku hendak tanyakan. Sambil menunjukkan kawan, pendeta tua itu berkata pula. Tentang sute aku itu, aku akan menerangkan kepadamu perlahan 2. Begini saja. Si tua akan menemani kau turun gunung dan kita cari sebuah rumah makan, supaya aku bisa menjadi tuan rumah untuk minum beberapa cawan arak. Bagaimana pikiranmu? Mendengar kata dua itu, semua pendeta kaget tercampur heran. Busak Siansu adalah seorang yang mempunyai kedudukan sangat tinggi dalam Siaulim Sie. Bahwa ia sudah berlaku begitu hormat terhadap seorang gadis remaja, adalah suatu kejadian luar biasa. Taisu, janganlah kau berlaku begitu sungkan. Kata Sinona dengan perasaan jengah. Aku menyesal bahwa barusan dengan Semirono aku sudah melakukan perbuatan sangat tak pantas terhadap beberapa suaheng. Aku memohon Taisu Sidi menyampaikan maafku kepada mereka. Biarlah kita berpisahan di sini saja dan di lain hari, kita pasti akan bertemu pula. Sehabis berkata begitu, ia segera memberi hormat, lalu memutar depan dan mulai bertindak turun dari tanjakan itu. Nona kecil, mengapa kau menolak tawaranku yang diajukan dengan setulus hati? Kata Busak sambil tertawa. Beberapa tahun berselang, karena sedang repot, aku tak bisa menghadiri pesta hari ulang tahunmu, sehingga sampai sekarang hatiku masih merasa tak enak. Kalau hari ini aku tidak mengatarkankah sampai 30 li, aku seperti juga tidak mengenal peraturan untuk melayani tamu terhormat. Mendengar kata dua itu yang tulus ikhlas dan juga karena merasa senang dengan kera dua situa yang polos, kue es yang segera berpaling dan berkata sambil bersenyum, Marilah. Dengan berendeng pundak mereka turun dari tanjakan itu dan tak lama kemudian, tibalah mereka dipendopo lip suateng. Tiba dua mereka mendengar suara tindakan kaki dan waktu menengok, mereka melihat bahwa orang yang membuntuti adalah Tio Kuan Po. Tanda petik. Saudara Tio. Menegur kue es yang. Apakah kau juga ingin mengatarkan tamu? Paras muka pemuda itu lantas saja berubah merah. Benar. Jawabnya. Pada saat itulah, sekonyong dua dari jauh mereka melihat seorang pendekta bertindak keluar dari pintu kuil dan kemudian lari turun sekeras-kerasnya dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Alis busak berkerut. Ada apa begitu terburu dua? Tanyanya. Begitu berhadapan dengan busak, pendeta itu memberi hormat dan lalu bicara bisik dua. Paras muka situala atas saja berubah. Apa benar ada kejadian begitu? Teriaknya. Elo Hong Tio, pemimpin kuil, mengudang Siu Co, kepala bagian, untuk berdamai. Jawabnya. Melihat paras muka busak. Kue es yang mengerti, bahwa Siu Lim Siye sedang menghadapi urusan sulit. Maka itu, ia lantas saja berkata. Elo Osyansu, dalam persahabatan yang paling penting adalah kecintaan hati. Segala adat istiadat tiada sangkut pautnya dengan persahabatan. Jika Elo Osyansu mempunyai urusan, uruslah saja. Di lain hari, kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk makan minum sepuas hati. Tak heran Yotai Hiap begitu menghormatimu, memuji busak. Kau benar dua seorang gagah, seorang jago bertina. Aku merasa girang bisa bersahabatan dengan seorang seperti kau. Kue es yang bersenyum daagan paras muka kemerah dua andan sesudah mereka saling memberi hormat. Si pendepta tua segera kembali ke kuil Siu Lim Siye. Si Nona lalu meneruskan perjalanannya dengan dibuntuti Tio Kunpo dari belakang. Pemuda itu tak berani berjalan berendeng, ia mengikuti dalam jarak lima enam tindak. Saudara Tio, mengapa mereka menghinakan gurumu? Tanya Nona Kue es sambil menengok ke belakang. Dengan memiliki kepandayan begitu tinggi, gurumu sebenarnya boleh tak usah takuti mereka. Kunpo mempercepat tindakannya. Mereka bukan sengaja menghina Suhu. Jawabnya, peraturan di dalam kuil selalu dipegang keras sehingga siapapun juga membuat pelanggaran, tak akan terluput dari hukuman. Kue es yang jadi haran. Gurumu adalah seorang kesatria dan dalam dunia jarang terdapat manusia yang hatinya begitu mulia. Katanya, kedosaan apakah yang telah diperbuatnya? Pemuda itu menghela nafas panjang. Latar belakang kejadian ini sebetulnya sudah diketahui Nona. Jawabnya, yang menjadi gara-gara adalah kitab Lengkehkeng. Ah, kitab yang dicuri Siao Siangko dan Inkeksi. Menegasi Nona. Benar. Jawabnya. Hari itu, waktu berada di puncak Hwe Asan, atas petunjuk Yotai Hiap, aku telah menggelebdah badan kedua orang. Sesudah turun gunung, mereka tak kelihatan matuh hidungnya lagi. Dengan apa boleh buat, Suhu dan aku segera kembali ke kuil dan melaporkan kepada Siu Cho dari Keluton. Lengkehkeng adalah kitab ik ditulis oleh Tatmo Chow Wisu sendiri dan merupakan salah sebuah barang berharga dalam Siu Lim Siye. Maka itu dapatlah dimengerti, jika Suhu tak bisa terlolos dari hukuman. Gurumu dihukum tak boleh bicara? Tanya pula Si Nona. Ya, menurut peraturan yang sudah turun-temurun. Sahudnya. Menurut peraturan itu, seorang yang dihukum harus memiku lair dengan kaki tangan dilibat rantai dan tak boleh bicara. Menurut katanya para tetua hukuman memiku lair malohan ada baiknya untuk yang terhukum. Dengan membungkam, ia mendapat kemajuan dalam latihan rohani dan dengan memiku lair tangannya akan bertambah besar. Si Nona tertawa geli. Kalau begitu, gurumu sebetulnya bukan menjalani hukuman, tapi sedang melatih badan. Katanya. Ah, memang aku yang terlalu rewel dan suka mencampuri urusan orang lain. Bukan, bukan begitu. Kata Kunpo dengan cepat. Untuk kebaikan Nona, suhu merasa sangat berterima kasih dan tak akan melupakannya. Kwee siang menghela nafas. Lain orang sudah melupakan aku sama sekali. Katanya di dalam hati. Sesaat itu, tiba-dua terdengar suara bunyi keledai yang sedang makan rumput di dalam hutan. Saudara Tio, tak usah kau mengantar lebih jauh lagi. Katanya sambil bersiul dan tunggangannya segera menghampiri. Kunpo mengawasi dengan sorot metu duka. Ia kelihatannya merasa berat untuk berpisahan, tapi ia tak mengeluarkan sepatah kata. Kwee siang yang dapat membaca jalan pikiraannya, segera merogoh saku dan mengeluarkan sepasang lohan besi. Kau ambillah ini. Katanya seraya mengangsurkannya. Kunpo terkejut, ia tak berani menyambutinya. Ini ini titik. Katanya terputus dua. Aku berikan ini kepadamu. Kata si nona. Kau ambillah. Pemuda ITN terguguh. Aku, aku. Si nona segera memasukkan sepasang hon besi itu ke dalam saku Kunpo dan kemudian melompat naik ke atas punggung keledai. Tapi, sebelum ia berangkat, di atas tanjakan sekonyong dua terdengar teriak. Kwee jiabou niu. Tahan. Si nona menengok dan melihat busa siang su sedang mendatangi dengan berlari dua. Pendeta tua itu ternyata kukuh sekali. Pikirnya. Perlu apa ia mengatarkan aku? Begitu berhadapan dengan si nona, busa segera berkata pada Kunpo. Lekas kau kembali ke kuil. Kau tak boleh berkeliaran lagi di gunung ini. Pemuda itu mengangguk sambil melirik si nona, ia segera mendaki tanjakan. Sesudah Kunpo berada jauh. Busa segera mengeluarkan selembar kertas dari dalam lengan jubahnya dan berkata. Kwee jiabou niu, apa kau kenal tulisan siapa ini? Si nona menyambuti dan membaca dua baris huruf yang tertulis di atasnya. Sepuluh hari kemudian, Kunlion Sam Seng, tiga nabi gunung Kunlun San, akan datang berkunjung ke Siaulim Siai untuk meminta pelajaran. Siapa Kunlun Sam Seng? Tanya si nona suaranya sombong sekali. Kalau begitu nona pun tak mengenal mereka katanya. Si tua berdiri bengong. Urusan ini benar-benar mengherankan. Katanya dengan suara perlahan. Mengapa mengherankan? Tanya Kwee Siang. Biarpun baru pernah bertemu, aku menganggap nona sebagai seorang sahabat lama dan aku bersedia untuk menerangkan sejelas duanya kata Busa. Apa nona tahu dari mana datangnya kertas ini? Diantarkan oleh suruhan Kunlun Sam Seng. Jawabnya. Jika disampaikan oleh seorang suruhan, kami tentu tak menjadi haran. Kata si pendeta. Orang sering mengatakan, bahwa pohon yang tinggi selalu mengundang serangan angin. Dan sudah sejak lama, selama beberapa ratus tahun, Siaulim Siai dikenal sebagai sumber pelajaran ilmu silat dan oleh karena demikian, banyak sekali ahli silat datang berkunjung untuk menjajal kepandayan kami. Hal ini adalah hal yang lumrah. Di pihak kami, setiap kali orang menantang, kami selalu coba membujuknya, supaya ia membatalkan niatan itu. Sedapat mungkin, kami coba mengelakkan pertandingan. Kami sungkan merebut kemenangan. Orang dua yang masih suka berkelahi, mana boleh jadi murid Buddha benar, perkataan Thaisu benar sekali. Kata Sinona sambil mengangguk. Akan tetapi, pada umumnya, seorang ahli silat yang datang berkunjung, masih penasaran jika belum memperlihatkan kepandayannya. Kata pula Busa. Maka itu, dalam kuil kami dibentuk bagian lohentong yang bertugas untuk melayani para tamu itu. Sinona tertawa-tawa geli. Aha! Kalau begitu Thaisu bertugas sebagai tukang berkelahi. Katanya. Si tua tertawa getir. Sebagian besar ahli-ahli silat yang datang kemari dapat dilayani oleh para murid dan aku tak usah turun tangan sendiri. Katanya. Tapi hari ini karena melihat gerakan dua nona yang luar biasa, aku terpaksa turun tangan sendiri. Terima kasih banyak dua atas pujian to'ah washiu. Kata Sinona sambil membungkuk dan tertawa manis. Ah, aku sudah melantur ke lain tempat. Kata Busa. Sekarang kita kembali pada surat tantangan itu. Untuk bicara sejujurnya, kertas ini diambil dari dalam tangan patung Heng Liong Lohon yang terdapat di dalam kamar Lohontong. Eh eh. Siapa yang menaruhnya? Tanya Sinona. Si pendeta menggaruk dua kepala. Kami tak tahu. Inilah justru yang mengherankan. Jawabnya. Dalam Siaulim Siai terdapat ratusan pendeta, sehingga seorang luar tak mungkin menyelingap masuk, tanpa diketahui. Apapula kamar Lohontong Siai yang malam dijaga oleh delapan murid dengan bergantian. Barusan, mendadak saja seorang murid melihat kertas itu di dalam tangan Heng Liong Lohon dan ia segera melaporkan kepada Lohong Tio. Semua orang jadi heran tak habisnya dan mereka lalu memanggil aku untuk diajak berdamai. Mendengar sampai di situ, kue es yang lantas saja dapat menebak jalan pikiran si pendeta. Bukankah kau merasa curiga terhadapku? Tanyanya. Kalian menganggap bahwa aku mempunyai hubungan dengan manusia dua yang menamakan dirinya sebagai Kunlun Sam Seng. Aku mengacau di luar dal mereka diang dua masuk ke Lohontong untuk menaruh surat itu. Bukankah begitu dugaanmu? Aku sendiri tidak, hatiku bebas dari segala prasangka. Sahutnya. Tapi Nona tentu bisa mengerti, jika Lohong Tio dan Bu Siang Suheng agak curiga. Secara kebetulan, surat itu muncul pada waktu Nona mau berangkat. Sekali lagi aku memastikan, bahwa aku tidak mengenal tiga manusia itu. Kata Kue E. Siang. Toa Huo Sio, apa yang mesti ditakuti? Jika mereka benar dua berani menyatroni, iringlah segala kemauannya. Takut kami tentu tak takut. Kata si tua. Jika Nona tidak bersangkut paut dengan mereka, aku boleh tak usah berkhawatir lagi. Kue E. Siang mengerti, bahwa maksud si pendepta tua adalah baik sekali. Busa rupanya menyangka tiga orang itu ada berhubungan dengan dirinya, sehingga jika sampai bergerak ketiga orang itu sampai terluka, si pendeta akan merasa tak enak hati terhadapnya. Maka itu, ia lantas saja berkata. Toa Huo Sio, jika mereka datang baik dua dan bicara baik dua, kau boleh menyambutnya secara baik dua pula. Tapi kalau mereka kurang ajar, hajarlah, supaya mereka tahu lihainya siyaulim siye. Dilihat dari suratnya, mereka kelihatannya sombong luar biasa. Bicara sampai di situ, dalam otaknya mendadak berkelebat serupa pikiran dan ia lalu berkata pula. Toa, Huo Sio, apa tak mungkin di dalam kuil terdapat konconnya yang diam dua sudah menaruh kertas itu di tangan Heng Liong Lohon? Kemungkinan ini sudah direnungkan oleh kami. Sahutnya. Tapi rasanya tak mungkin terjadi. Tinggi tangan Heng Liong Lohon dari lantai ada tiga tombak lebih dan murid yang membersihkannya, selalu harus menggunakan tangga. Orang yang memiliki ilmu mengentengkan badan sangat tinggi, belum tentu bisa mencapainya. Andai kata benar ada pengkhianat, dia pasti tak mempunyai ilmu yang begitu tinggi. Penuturan yang sangat menarik itu sudah nembangkitkan rasa kepingin tahu dalam hati Kwee Siang. Ia kepingin tahu bagaimana macamnya Kunlun Sam Seng dan kepingin tahu pula bagaimana kesudahan pertemuan itu. Hanya sayang, tak mungkin ia menyaksikan itu semua dengan mati sendiri, karena Siow Lim Siye tak bisa menerima tamu wanita. Melihat si Nona termenung dua. Busa menduga bahwa Nona itu sedang memikiri daya upaya untuk mengelakkan ancaman bahaya. Maka dari itu, sambil tersenyum ia berkata, Kwee Jekonio, selama ribuan tahun Siow Lim Siye telah mengalami banyak gelombang dan taufan, tapi begitu jauh, belum pernah dirusak orang. Jika Kunlun Sam Seng Sungkan diajak berunding, kami pun tak akan mengorbankan keangkeran Siow Lim Siye dengan begitu saja. Kwee Jekonio, setengah bulan kemudian, kau boleh mendengar dua, apakun Lun Sam Seng sudah berhasil menghancurkan kuil kami. Waktu mengucapkan kata dua yang paling akhir, munculah kembali keangkeran Busa di zaman muda, suaranya nyaring dan berpengaruh, sedang kedua matanya berkilat dua. To'ahu Asyo, jangan kau gampang dua naik darah, kata Sinona sambil tertawa geli. Kera dua yang berangasan tak sesuai dengan kedudukanmu sebagai murid Seng Buddha. Baiklah setengah bulan lagi, aku menunggu warta menggirangkan. Sehabis berkata begitu, ia mengeduk les keledai dan lalu mulai turun gunung. Diam dua ia mengambil keputusan, bahwa sepuluh hari kemudian ia akan kembali untuk menonton keramaian. Sambil jalankan keledai perlahan dua, rupa dua pikiran berkelebat dua dalam otak Sinona. Mungkin sekalikun Lun Sam Seng tak mempunyai kepandaian berarti, sehingga aku tak berakal menyaksikan keramaian, yang menarik nanti. Pikirnya. Ah jika di antara mereka terdapat orang dua yang memiliki kepandaian kira dua seperti kakek, ayah, ibu atau Yoto A.K.O.O., Peritiwa Seng Seng mengacau Siaulim Sia barulah sedap ditonton. Mengingat Yoko, hatinya lantas saji berduka. Selama tiga tanun, ia telah menjelajahi berbagai tempat, tapi selalu menubruk angin. Ciong Lim San kuburan mayat hidup sunyi senyap, di lembah Banho A.K.O. hanya terdapat rontokan laksaan bunga, K.O. Cheng K.O. hanya penuh dengan tampukan puing, sedang di Hang Leng Tau pun, ia tidak bisa menemukan tapak dua Yoko dan Siaulong Li. Ia menghela nafas berulang dua dan berkata dalam hatinya. Andai kata, ku bisa bertemu dengan dianya, apa artinya pertemuan itu? Bukankah akan hanya menambah luka yang pedas perih? Bukankah hanya menyingkirnya dia ke tempat jauh banyak baiknya untuk diriku? Hai, terang duaanku tahu, bahwa apa yang kupikir adalah bayangan bunga di kaca atau bayangan rembulan di muka air. Tapi, aku tak berkuasa untuk menindas dorongan hati. Titik untuk menindih keinginan mencari dia. Sambil melamun, lah membiarkan keledainya jalan sejalan-jalannya. Di waktu lohor ia sudah terpisah agak jauh dari Siaul Sitsan, di sepanjang jalan, ia menikmati pemandangan yang sangat indah dan dari jauh ia memandang puncak timur dari Siaul Sitsan yang menjulang ke langit. Mendadak, dari antara pohon-pohon syong yang sudah ribuan tahun tuanya, lapat-lapat terdengar suara him. Siapa yang menaruh him di tengah gunung yang sunyi ini? Tanyanya di dalam hati. Karena kepingin tahu, ia melompat turun dari keledainya dan berjalan ke arah suara tetabuhan itu, sesudah datang lebih dekat, ia mendapat kenyataan bahwa suara him itu diiringi dengan suara lain, seperti semacam nyanyian. Semenjak kecil, di bawah pimpinan ibunya Kwe Sia yang telah mempelajari berbagai ilmu sehingga, walaupun tidak terlalu mendalam, ia mengenali baik ilmu menabuh him, ilmu mentiohiet, catur tioat hoa, unit surat dan melukis yang umumnya dimiliki oleh orang dua terpelajar. Pada zaman itu, ditambah dengan otaknya yang sangat cerdas, ia tak usah kalah dari orang dua biasa dan malahan ia masih sanggup menimpali kakeknya dalam ilmu musik dan melayani koko liu dalam ilmu surat. Sekarang mendengar suara tabuh-tabuhan yang agak aneh itu, ia segera mendekati dengan indap-indap. Dalam jarak belasan tombak, barulah terang baginya, bahwa suara him itu diiringi oleh suara ratusan burung. Dengan rasa heran, ia lalu mengintip dari belakang satu pohon besar dan terlihat seorang lelaki yang mengenakan baju putih sedang duduk di bawah tiga pohon syong sambil menabuh him. Di dahan dua ketiga pohon itu terdapat ratusan ekor burung besar dan kecil yang menyanyi menurut tiramata buh-duaan itu. Suara him dan bunyi burung adalah sedemikian akur sehingga didengar dari jauh, sukar sekali orang dapat membedakan, yang mana suara him, yang mana suara burung. Kue es yang terpesona dan dengan hati berdebar dua, ia mendengari musik luar biasa itu, yang semakin lama jadi semakin keras. Tiba dua di sebuah kejauhan terdengar ramai suara gerakan sayap burung yang mendatangi dengan cepat sekali dan dilain saat ratusan burung gereja tiba di situ, sebagian segera hinggap di cabang dua, sebagian pula terbang berputar dua. Tiba-tiba Kue es yang ingat suatu hal. Ah! Katanya di dalam hati. Apakah lagu ini bukan lagu pekniau hong, ratusan burung menghadap kepada burung hong, yang sudah tak dikenal lagi dalam dunia? Menurut katanya kakek, dalam lagu tersebut suara him menyerupai bunyi burung hong yang bisa menyebabkan kedatangan ratusan burung. Tapi, apa benar dalam dunia terdapat ilmu memetik him yang begitu tinggi? Berapa lama kemudian, suara itu berubahlah perlahan, kawanan burung mulai meninggalkan dahan dua dan lalu terbang berputaran di atas pohon. Mendadak terdengar suara ting. Dan orang ita berhenti memetik alat musiknya. Setelah terbang memutar beberapa kali lagi, ratusan burung itu pun turut bubar. Orang itu dongak dan sesudah menghela nafas, dari mulutnya terdengar nyanyian seperti berikut. Mengapa siang hari begitu cepat saatnya ratusan tahun lewat dalam sekejap metelangit yang luas tiada batasnya? Takdir menerita tak bisa dibantah. Lihatlah rambut sini kau suci. Sebagian sudah seperti salju yang putih. Tiankong bertemu dengan giyok liai tertawa terbahak dua laksana kali. Aku ingin mengeluarkan kereta. Dan mendorongnya pulang ke kampung halaman. Pak Tau menuang air kata dua. Dan mengajak semua orang minum secawan. Kekayaan dan kemewahan tak jadi idam-idaman. Yang diharapkan ialah awet muda sepanjang jaman. Suara orang itu sedih sekali, seperti juga ia merasakan, bahwa penghidupan manusia dalam dunia ini diliputi dengan kesengsaraan yang tidak habis duanya. Kue es yang jadi turut merasa terharu, tanpa merasa dua butir air matu mengalir turun ke dua pipinya. Ia mendengak seraya berkata. Memutar pedang. Mengangkat alis. Air bening, batu putih, mengapa bersimpang siur? Manusia hidup tanpa sahabat sejati. Hidup peribuan tahun, tiada berarti. Tiba dua dari bawah himp, orang itu menghunus sebatang pedang bersinar hijau. Aha kalau begitu, dia seorang bubu coangkai, pandai ilmu surat dan ilmu perang. Pikir si Nona. Coba kulihat ilmu silatnya. Perlahan dua orang itu berjalan ke sebidang tanah lapang. Tapi sebaliknya dia bersiasat, ia menggores tanah dengan pedangnya, segaris demi segaris. Ereh. Kiam hoat apa itu? Tanya si Nona dalam hatinya. Benar dua dia manusia aneh. Orang itu terus memcuat garisan dua melintang, sesudah menggores sembilan belas kali ia berhenti dan lain mulai membuat garisan dua membujur, yang jaraknya bersamaan satu sama lain, yaitu kurang lebih satu kaki. Seperti juga garisan melintang, ia membuat sembilan belas garisan membujur. Dengan menuruti caranya orang itu, kue es yang menggaris dua tanah dengan telunjuknya. Wah! Kurang ajar. Katanya di dalam hati. Papan wiakie koma wiakie semacam catur yang menggunakan biji putih dan biji hitam. Sesudah selesai, dengan ujung pedang ia membuat bundaran di sudut kiri atas dan sudut kanan papan catur itu. Kemudian ia membuat tanda silang, juga di sudut kiri atas dan sudut kanan bawah. Kue es yang mengintip dari sebelah kejauhan, mengerti, bahwa orang itu sedang mengatur biji wiakie, tanda bundar mewakili biji putih, tanda silang merupakan biji hitam. Orang itu lalu mulai jalankan biji duanya. Sesudah jalan enam belas biji, ia kelihatan bersangsi. Apakah biji putih harus bergulat terus atau mengambil sikap membela diri di sepanjang pinggiran papan lah menancap pedangnya di tanah dan mengawasi papan dengan berpikir keras. Dilihat begini, dia seorang yang hidup kesepian. Pikir Sindona. Ia memetik him sendirian dan berkawan dengan burung. Ia tak punya kawan untuk main wiakie dan harus main seorang diri. Sesudah memikir beberapa saat, orang itu lalu mulai jalankan lagi biji dua wiakie. Ternyata, biji putih sungkan mengalah dan satu pertempuran hebat lantas saja terjadi di sudut kiri atas. Putih dan hitam lantas bergerak dua dan saling makan dengan serunya sama dua coba merebut kedudukan tionggoan, tengah dua. Tapi, biar bagaimanapun, karena memang sudah kalah setingkat, biji putih terus berada di bawah angin. Sesudah jalan 93 kali, biji putih sudah terjepit, tapi masih bergulat terus sedapat mungkin. Si Nona menonton pertempuran itu dengan hati bergelebar. Tiba dua tanpa merasa ia berteriak. Mengapa tak mau meninggalkan tionggoan dan mundur ke Si Ek, sebelah barat? Orang itu terkejut. Ia melihat bahwa bagian barat papan catur itu memang terdapat sebidang tanah yang kosong, dan jika biji putih menerjang ke situ, masih bisa dipertahankan keadaan seri. Bagus! Bagus! Serunya dan lalu menjalankan biji putih ke jurusan barat. Sesudah jalan beberapa kali, barulah ia ingat kepada orang yang memberi tunjuk. Ia melemparkan pedangnya di atas tanah dan memutar tubuh. Orang yang berilmu siapakah yang memberi pelajaran? Teriaknya. Aku sungguh merasa berterima kasih. Sehabis berkata begitu ia mengoya ke arah Kwee Siang. Si Nona mendapat kenyataan, bahwa orang itu, yang berusia kurang lebih 30 tahun, bermuka lonjong panjang dan bermata dalam, sedang badannya jangkung kurus. Sebagai seorang jago betina yang tak menghiraukan perbedaan antara lelaki dan perempuan, perlahan-lahan Kwee Siang berjalan keluar dari tempat sembunyinya dan berkata seraya tertawa. Barusan aku merasa kagum waktu mendengar Siang Seng memetik him dengan diiring nyanyian dari ratusan burung. Sesudah itu, dengan tak kurang rasa kagumku, ku melihat Siang Seng membuat papan Wiekia dengan menggaris tanah dan menweksie dengan menggunakan pedang, karena itu, aku jadi banyak mulut dan aku harap Siang Seng sudi memaafkan. Mendengar perkataan Si Nona, orang itu kelihatan girang sekali. Dari kata duamu Nona ternyata mahir dalam ilmu memetik him. Katanya sambil bersenyum. Jika sudi, aku memohon Nona suka perdengarkan satu dua lagu. Memang benar aku pernah belajar menabuh dari ibuku, tapi jika dibandingkan dengan kepandayanmu, aku masih kalah jauh sekali. Kata Si Nona. Tapi jika menolak terlalu keras, aku merasa tak enak hati. Biarlah aku akan mendengarkan sebuah lagu. Tapi jangan tertawa. Bagaimana aku berani? Kata orang itu sambil mengangsurkan himnya dengan kedua tangan. Him itu sudah berusia tua dan enteng sekali. Sesudah mengakurkan tali duanya. Kwee Siang segera memetik lagu K.H.O.V.A. Kepandayan Si Nona memang tidak seberapa tinggi dan lagu yang didengarnya tidak luar biasa. Tapi walaupun begitu, pada paras muka orang itu terlukis rasa kaget tercampur girang. Mengapa? Karena lagu K.H.O.V.A. mengenakan Jitu pada apa yang dipikirnya, sehingga ia merasa amat girang dan berterima kasih terhadap Si Nona. Sesudah selesai Kwee Siang menabuh, untuk beberapa saat ia masih bengong dengan M.H.O.V.A. mengawasi ke tempat jauh. Syair lagu K.H.O.V.A. diambil dari Si E.K.H.O.V.A. Kitab Syair. Itulah sebuah nyanyian dari seorang Tai Soa, seorang yang mengasingkan diri dari pergaulan umum. Dalam syair itu dikatakan bahwa cita dua yang luhur dari seorang laki dua sejati yang berkelana sebatangkara di daerah pegunungan tidak akan berubah, biarpun pada mukanya terlihat sinar kedukaan dan di dalam hatinya terdapat rasa kesepihan. Perlahan dua Si Nona menaruh him di atas tanah dan tanpa mengeluarkan sepatah kata lalu bar jalan pergi, akan kemudian melompat ke atas punggung keledai dan meneruskan perjaanan yang tak tentu rimbanya. Siang dan malam lewat dengan cepatnya dan dalam sekecap tibalah hari ke-10, yaitu hari yang dijanjikan Kunlun Sam Seng untuk menyataroni Siaulim Sye. Sudah berapa hari Kwe Seng mengasah otak untuk mencari daya guna masuk ke kuil Siaulim Sye, tapi ia belum juga berhasil. Sungguh malu aku menjadi anak ibuku, pikirnya dengan menjengkol. Ibuku begitu pintar, anaknya sedemikian tolol. Biarlah aku datang saja di luar kuil dan menunggu kesempatan. Mungkin sekali, selagi repot berkelahi, mereka tak sempat merintangi aku. Pagi itu sudah menangsal perut dengan makanan kering, ia tujukan keledainya ke Siaulim Sye. Waktu berada dalam jarak kurang lebih 10 li dari kuil, tiba-dua ia mendengar suara kaki kuda dan dari jalanan gunung di sebelah kaki kelihatan mendatangi tiga penunggang kuda. Ketiga ekor kuda itu satu bulu dauk, satu kuning dan satu lagi putih bertubuh tinggi besar dan cepat sekali larinya. Dalam sekejap, mereka sudah melewati Sinona dan menuju ke arah kuil. Ketiga penunggang kuda itu rata dua berusia kira 250 tahun. Mereka mengenakan baju pendek warna hijau dan di atas pelana masing dua tergantung kantong kain yang berisi alat senjata. Tanda petik. Ah! Mereka tentulah kun lun samseng. Tanda petik. Pikir kue e siang. Jika terlambat, bisa dua aku ketinggalan nonton. Ia segera menjepit perut keledai dengan lututnya dan menepuk leher binatang itu. Sambil berbunyi karena, keledai itu lantas saja lari congklang. Biarpun kurus kecil, dia ternyata kuat sekali dan cepat larinya. Tak lama kemudian, dia sudah bisa menyusul dan membuntuti ketiga penunggang kuda itu. Sekarang Sinona bisa melihat lebih tegas. Penunggang kuda dauk bertubuh keit kecil, penunggang kuda kuning berpotongan badan sedang dan penunggang kuda putih seorang jangkung kurus. Selanjutnya ia pun mendapat kenyataan, bahwa ketiga binatang itu berbulu sangat panjang sampai di kakinya. Sehingga berbeda sekali dengan kuda di wilayah Tiong Goan. Begitu tahu ada yang membututi, ketiga orang itu segera mengeperak tunggan yaik lantas saja kabur sekeras-kerasnya sehingga kue es yang lantas saja ketinggalan jauh sekali. Sesudah mi, alui dua tiga li, Sinona belum juga melihat bayangan dua ketiga penunggang kuda itu. Biarpun kuat, tenaga keledai kecil kurus itu, sangat terbatas. Napasnya sudah tersengal-sengal dan dia kelihatannya sudah lelah sekali. Binatang tak punya guna. Bentak Sinona. Biasanya kau banyak lagak dan selalu mau lari cepat-cepat. Tapi waktu aku justru memerlukan tenagamu kau lantas saja keok. Melihat tak gunanya coba menyusu lagi, ia lalu melompat turun dari punggung si kurus dan duduk mengasuh di sebuah pendopo batu di pinggir jalan dan membiarkan keledai makan rumput. Belum lama ia duduk mengasuh sekonyong-konyong terdengar pula suara kaki kuda dan ketiga penunggang kuda ik tadi sesudah meluati satu lembah, kelihatan mendatangi. Eh, mengapa mereka kembali begitu cepat tanyanya di dalam hati? Setibanya di pendopo satu itu, mereka segera melompat turun dari tunggangan mereka dan lalu duduk mengasuh bersama-sama Sinona. Orang yang bertubuh keit kecil, bermuka merah dan yang paling menyolok adalah hidungnya yang merah mengkilap seolah-olah bara. Ia mempunyai paras yang selalu tersungging senyuman. Si tua yang bertubuh jangkung kurus, pucat sekali mukanya, di antara warna putih pias terdapat sinar biru, seolah-olah ia tak pernah kena sorotan matahari. Dengan demikian, warna kedua orang itu bertentangan satu sama lain. Yang satu merah membara, yang lain pucat pias. Orang ketiga, yang badannya sedang-sedang saja, tidak mempunyai ciri-ciri luan biasa, kecuali mukanya yang berwarna kuning seperti orang sakitan. Sesudah menyapu ketiga orang itu dengan matanya yang bening tajam, Kwee Siang bersenyum seraya menanya. Samwe Loosian Seng, ketiga cuan, apakah kalian barusan mengunjungi Xiao Lim Sie? Mengapa, baru naik kalian sudah turun kembali? Si muka pucat melirik seperti orang kehitapi si muka merah tertawa dan balas menanya dengan suara manis. Bagaimana nona tahu, kami pergi ke Xiao Lim Sie? Kalau bukan ke kuil kemana lagi? Kata Kwee Siang. Si muka merah mengangguk. Benar. Katanya. Kemana nona sendiri mau pergi? Kalian pergi ke Xiao Lim Sie? Aku pun mau ke situ. Jawabnya. Tiba dua si muka pucat menyelak. Xiao Lim Sie tak pernah mempermisikan orang perempuan masuk ke dalam kuil dan juga tak pernah mempermisikan masuknya orang yang membawa senjata. Ia bicara dengan suara sombong, tanpa melirik kepada si nona. Kwee Siang jadi mendongkol. Tapi mengapa kalian sendiri membawa senjata? Tanyanya. Bukankah dalam kantong di celana, berisi senjata? Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan kami? Kata si muka pucat dengan suara tawar. Sombong sungguh. Siapa sebenarnya kalian? Tanya si nona dengan suara yang sama tawarnya. Apakun lun samseng sudah bertempur dengan pendekta dua Xiao Satu Lim Sie? Bagaimana kesudahannya? Mendengar kata dua kun lun samseng. Ketiga orang itu jadi kaget bukan main dan paras muka mereka lantas saja berubah. Nona kecil. Kata si muka merah bagaimana kau tahu hal kun lun samseng tentu saja ku tahu. Jawabnya. Mendadak si muka pucat maju setindak dan membentak. Siapa kau? Siapa gurumu ada urusan apa kau datang ke sini bukan urusanmu. Si nona balas membentak. Si muka pucat yang sangat berangasan dan yang selama puluhan tahun selalu dihormati orang, lantas saja meluap darahnya. La segera mengangkat tangan untuk menggaplok si jelita yang dianggap sangat kurang ajar. Tapi sebelum tangannya melayang, tiba-dua ia ingat kedudukannya yang sangat tinggi. La insyaf bahwa adalah sangat tidak pantas, jika sebagai seorang tua, ia menghina seorang muda, lebih dua seorang wanita. Mengingat begitu, ia mengurungkan niatnya untuk menggampar muka, tapi tangannya menyambar terus ke pinggang si nona dan tiba dua pedang kue es yang bersama sarungnya sudah pindah tangan. Kecepatan orang tua itu sungguh sukar dilukiskan. Selama berkelana dalam dunia kangung kejadian getir itu belum pernah dialami oleh nona. Kepandayan yang dimilikinya memang belum cukup untuk malang melintang dengan leluasa. Akan tetapi, jago dua rimba persilatan sebagian besar tahu bahwa ia adalah putri kue es yang sedang pentolan dua dalam kalangan tersesat juga banyak sekali mengenalnya. Hanya karena atas undangan Yoko, mereka pernah datang di siang yang untuk memberi selamat panjang umur kepadanya. Maka itu semua orang berlaku sungkan terhadap si nona, jika tidak memandang muka kue es yang memandang Yoko. Di samping itu si nona mempunyai paras yang cantik dan adat yang polos terbuka. Ia tidak pernah bersikap sombong dan memandang siapapun juga sebagai sesama manusia. Bukan jarang ia mengajak buaya dua kecil minum arak bersama dua. Dengan demikian, biarpun dunia kangung penuh dengan duri dan bahaya, sebegitu jauh ia berkelana dengan tak kurang suatu apa. Belum pernah ada orang yang berani menginap adanya. Ia kemekmek waktu mendapat kenyataan bahwa pedangnya telah dirampas si tua. Ia angin coba merebut kembali, tapi ia tahu kepandayanya masih kalah terlalu jauh. Tapi kalau menyudahi saja, hatinya sangat penasaran. Sementara itu, sambil megang pedang orang dalam tangan kirinya, si muka pucat berkata dengan suara dingin. Aku akan menyimpan pedangmu ini untuk sementara waktu. Bahwakah sudah berani berlaku begitu karang ajar terhadapku, adakah karena seorang tua dan gurumu kurang mengajarmu? Beritahukanlah, supaya mereka datang kepadaku untuk meminta pulang pedangmu ini. Dengan baik dua aku akan menasehati ayah ibu dan gurumu, supaya mereka lebih memperhatikan kau. Paras muka si Nona lantas saja berubah merah. Si tua seolah dua memandangnya sebagai bocah nakal yang kurang ajar. Dengan gusar, ia berkata dalam hatinya. Bagus. Kau mencaci aku seperti juga mencaci kakek, ayah dan ibuku. Apa benar kau punya kepandayan begitu tinggi sehingga kau begitu sombong? Sesudah dapat menenteramkan hatinya yang bergoncang keras, sambil menahan amarah ia menanya. Siapa namamu? Si muka pucat mengeluarkan suara di hidung. Apa? Kau berani menanya siapa nama aku? Bentaknya. Kau sungguh-sungguh tak tahu adat. Kau harus mengatakan begini, bolahkah aku mendapat tahu, si dan nama Eloociampoe yang mulia? Mengerti? Jangan rawel. Bentaknya. Aku merdeka untuk menggunakan kata apapun juga. Berapa harganya pedang itu? Kau seorang tua, tapi tidak menghargai usiamu yang tua. Tak malu mencuri pedang orang. Sudahlah. Aku tak mau pedang itu. Sambil berkata begitu, ia bertindak keluar dari pendopo. Sekonyong dua satu bayangan berkelebat dan si muka merah menghadang di depannya. Seorang gadis remaja tak boleh gampang marah. Katanya Saraya bersenyum dua. Kalau sudah menikah, apakah kau boleh marah dua seperti anak kecil di hadapan mertua? Baiklah, sekarang aku memberitahukan kau. Dalam beberapa hari sesudah melalui perjalanan berlaksa kami bertiga saudara seperguruan baru saja tiba di Tionggoan dari daerah SIE, daerah sebelum barat. Aku sudah tahu. Memotong si Nona sambil menyongkan mulutnya. Di daerah Tionggoan memang tidak terdapat namamu bertiga. Ketiga orang itu saling meagawasi. Nona, bolahkah aku mendapat tahu siapa gurumu? Tanya si muka merah. Sebenarnya Kwee siang tak suka memberitahu nama ayah dan ibunya, tapi sekarang, karena sudah jengkel, ia lantas saja menjawab. Ayah si Kwee bernama Ceng. Sedang ibuku si Oeie bernama Yang. Aku tak punya garu, hanya kedua orang tuaku yang menurunkan sedikit ilmu silat. Ketiga kakek itu saling mengawasi. Saat kemudian barulah si muka pucat berkata, Kwee Ceng? Oe Yang? Dari partai mana mereka? Murid siapa? Dengan pertanyaan itu si Nona jadi gusar. Nama kedua orang tuanya tersohor di kolong langit, jangankan orang dua dari rimba persilatan, sedangkan rakyat jelata pun mengenal Kwee Tai Hiap, seorang pendekar yang telah bantu membela kota Siang Yang. Tapi, melihat para sungguh dua dari ketiga orang itu, Kwee Siang segera mendapat lain ingatan. Kunlunsan terletak di daerah barat dan terpisah jauh dari wilayah Tionggoan. Pikirnya, ketiga orang lihai memiliki ilmu-ilmu silat yang sangat tinggi, tapi ayah dan ibu belum pernah menyebut dua nama mereka. Maka itu, memang mungkin sekali, mereka belum pernah mendengar nama kedua orang tuaku. Mengingat begitu darahnya yang barusan sudah meluap, meredah kembali. Aku sendiri si Kwee bernama Siang. Katanya pula, Siang adalah Siang dari Siang Yang. Nah sesudah memperkenalkan diri, bolehkah menanya si dan nama kalian yang mulia? Si muka merah tertawa hahahi. Bocah perkataanmu tepat sekali. Tanda petik. Katanya. Dengan jawabanmu itu, kau menghormati orang yang lebih tua. Sambil menunjuk si muka kuning, ia berkata pula, Itulah Tosuko, kakak seperguruan yang paling tua, kami. Ia Shifu Ab bernama Tian Keng. Aku sendiri adalah Jiye Suheng, kakak kedua, aku Shifu, nama ku Tian Elo. Lah menuding pada si muka pucat dan melanjutkan perkataannya. Yang itu adalah Asem Sutue, adik ketiga, Siwie, bernama Tian Bong. Kau lihat. Kami bertiga saudara seperguruan masing dua mengambil huruf Tian, langit, untuk nama kami. Hektometer. Kue E. Sing mengeluarkan suara di hidung dan berdiam sejenak mengingat dua tiga nama itu. Tapi apakah kalian sudah bertanding dengan pendeta dua siau lim se? Kalau sudah, siapa yang lebih umbul? Tanyanya kemudian. Si muka pucat Wilye Tian Bong lantas saja menjadi gusar dan mementak dengan suara keras. Eh, bagaimana kau tahu? Bahwa kami ingin menjajal ilmu dengan siau lim siye hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Bagaimana kau bisa tahu? Lekas bilang. Tanda petik. Seria berteriak ia mendekati Kue E. Sing dan menatap wajah si nona dengan mati melotot. Tentu saja Kue E. Sing jadi dongkol. Jika mereka menanya baik dua mungkin sekali ia akan memberitahukan dengan segala senang hati. Tapi dengan care yang kasar itu, ia lantas saja mengambil putusan untuk menutup rahasia. Namamu bertiga sebenarnya kurang tepat. Tanda petik. Katanya dengan suara tawar mengapa tak dirubah menjadi Tian Oke. Oke berarti jahat? Apa kau kata? Bentak Tian Bong. Kue E. Sing menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku sungguh jarang lihat manusia yang begitu galak seperti kau. Katanya dengan adem. Sesudah merampas barangku, kau masih bersikap begitu ganas. Bukankah kau seperti juga penitisan dari binatang jahat di langit? Tiba dua tenggorokan Wiat Tian Bong mengeluarkan suara aneh, seolah dua menggaungnya binatang buas dan dadanya lantas saja melembung ke atas, sedang rambut dan alisnya bangun serentak. Sam Teh. Kata Fui Tian Elo Osi muka merah dengan cepat. Jangan kau naik darah. Sambil berkata begitu, ia menyeret tangan Kue E. Sing yang kebelakangnya, sehingga badannya sendiri berada di antara kedau orang itu, melihat hebatnya gerak-gerik Wiat Tian Bong sehingga jika ia turun tangan, pukulannya tentu hebat luar biasa, hati si nona jadi kedar juga. Sementara itu, dengan tangannya Wiat Tian Bong mencabut pedang Kue E. Siang, sedang jeriji tangan kirinya mementil badan pedang. Kering. Pedang itu patah dua. Kemudian ia memasukkan pedang buntung itu ke dalam sarungnya. Seraya berkata dengan suara mengejek. Siapa yang kepingin senjata yang tak gunanya ini? Bukan main kagetnya si nona. Biarpun kepandayan itu belum bisa menandingi Ion Chia Santong, ilmu mementil, dari kakeknya tapi tenaga W. E. Keng yang begitu dasyat sungguh jarang terlihat dalam rimba persilatan melihat perubahan pada paras muka si nona, Wiat Tian Bong jadi bunga hatinya. Ia dongak dan tertawa terbahak dua. Suara tertawa itu, yang disertai W. E. Keng sangat menusuk kuping dan malahan menggoncangkan juga genteng dua di atas pendopo batu itu. Sekonyong dua, berbareng dengan suara gedekberakan, atap pendopo berlubang besar dan dari lubang itu jatuh serupa benda yang sangat besar. Semua orang terkejut, terhitung Wiat Tian Bong sendiri. Ia sama sekali tak pernah menduga, bahwa suara tertawanya biarpun disertai W. E. Keng bisa merusakkan atap pendopo batu. Waktu orang tahu, benda apa yang at jatuh itu, rasa kaget jadi semakin besar. Ternyata yang rebah di lantai adalah seorang lelaki yang mengenakan baju putih dan kedua tangannya memeluk him. Ia rebah di situ sambil meramkan kedua matanya, seolah dua sedang tidur pulas. Mendadak terdengar teriakan Q. E. Siang, aha. Kau berada di sini? Orang itu bukan lain daripada si pria ik pandai memetik him dan yaak telah ditemui si nona pada beberapa hari berselangi. Perlahan dua orang ita membuka matanya. Begitu melihat Q. E. Siang, ia melompat bangun seraya berkata, Nona, aku cari kau ke segala tempat. Tak taunya kau berada di sini. Perlu apa kau cari aku? Tanyanya. Aku lupa menanya si nona yang mulia dan nama yang besar. Jawabnya. Apa itu si mulia nama besar? Kata Q. E. Siang seraya mencebikan bibir. Aku paling sebal dengan kata dua yang banyak kembangnya. Orang itu kelihatan kaget, tapi di lain saat ia tertawa besar. Benar, Nona. Katanya memang, semakin manusia berlagak pintar semakin kosong otaknya. Sambil berkata begitu, ia mengawasi wiliatian bong dengan matu melotot dan kemudian tertawa dingin. Q. E. Siang jadi girang sekali. Ia tanya nasi baju putih seorang yang menarik. Paras muka wetian bong yang pucat jadi lebih pucat lagi. Siapa tuan? Tanyanya. Ia tidak menggubris dan sambil berpaling kepada Q. E. Siang, ia menanya. Nona, siapa namamu? Aku si Q. E. bernama Siang. Jawabnya orang itu menepuk kedua tangannya dan berseru dengan suara girang. Ah! Mataku benar dua kotokan tak mengenali gunung Taisan yang besar. Kalau begitu kau Q. E. Toa K. Nyo yang namanya kesohor di seluruh jagad. Kecauli manusia-manusia tolok, siapapun juga mengenal ayahmu Q. E. Ceng Q. E. Tai Hiap, dan ibumu, O. E. Yang O. E. Li Hiap dalam dunia Kang O. Au, siapakah yang tidak mengenal mereka? Mereka adalah orang dua yang bunbusong coan, mahir dalam ilmu surat dan ilmu perang, mahir menggunakan macam senjata dan sudah menyelami dasarnya berbagai ilmu silat paham dalam ilmu penabuh himp, Tio K. E. menulis huruf-huruf indah, melukis, bersyair, dan bersajak. Dari dulu sampai sekarang, kepandaian mereka jarang tandingan di dalam dunia. Hahaha. Tapi masih juga terdapat manusia-manusia yang tidak mengenal mereka. Q. E. Siang jadi girang sekali. Kalau begitu sudah lama dia bersembunyi di atas atap pendopo dan sudah mendengari pembicaraanku dengan ketiga orang itu. Katanya di dalam hati. Didengar dari perkataannya, ia pun belum mengenal kedua orang tuaku. Kalau sudah mengenal, ia tentu tak akan memanggil aku sebagai Q. E. Toa K. Nio, nona Q. E. yang paling besar. Sungguh lucu ia mengatakan ayahku mahir dalam ilmu menabuh himp, mentio kie, menulis huruf indah dan sebagainya. Memikir begitu, seraya bersenyum ia menanya. Siapa namamu aku Shiho, namaku Choktu? Jawabnya, Ho Choktu berarti tidak cukup berharga untuk dibicarakan. Ho Choktu. Menegasi nona. Sungguh satu nama yang merendahkan diri. Benar. Jawabnya. Tapi namaku banyak lebih baik daripada nama yang menggunakan perkataan dua sombong seperti langit dan bumi. Sedikitnya namaku tidak memuakan orang yang mendengarnya. Siapapun mengerti, ia sedang mengejek ketiga suhengte itu, saudara seperguruan yang menggunakan huruf Tian. Langit itu, maka sesudah menyaksikan Kero Ho Choktu menjatuhkan diri dari lubang atap mereka tahu bahwa orang itu bukan semelarangan orang dan oleh karenanya, sebisa dua mereka menahan sabar. Tapi mendengar rejekan yang paling belakang, Wietian Bong meluap darahnya. Dengan sekali membalik tanganlah menggapelok dagu orang. Ho Choktu menundukkan kepalanya dan molos dari bawah bahu. Mendadak Wietian Bong merasa tangan kirinya kesemutan dan tahu dua pedang, Kwe Siang yang sedang dicekalnya sudah berpindah tangan. Sebagaimana diketahui, waktu merampas pedang itu dari tangan Nona Kwe Te, gerakannya cepat luar biasa. Dari sini dapatlah dibayangkan, bagaimana cepat gerakan Ho Choktu yang dengan begitu mudah sudah berhasil merampas senjata itu. Wietian Bong terkesiap. Di lain detik, dengan gusar ia menerjang dan lima jerijinya yang dipentang bagaikan gaotan, menyambar pundak Ho Choktu. Dengan sekali mengegos Ho Choktu sudah berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, hampir berbareng Fua Tian Keng dan Fui Tian Eloo melompat keluar dari pendopo. Dengan gegetan, Wietian Bong mengirim serangan dua berantai dengan kedua tangannya dan dalam sekejap, ia sudah menyerang tujuh-delapan kali. Tapi lawannya tetap bersikap tenang. Kemudian dia diserang bagaikan hujan dan angin sedikit pun ia tidak membalas. Dengan mengengos ke kiri-kanan, ke depan dan ke belakang, ia kelit pukulan dua hebat itu. Biarpun masih bersia muda dan kepandainya tidak seberapa tinggi, Nona Kwe S yang adalah puterinya ahli dua silat nomor satu pada zaman itu dan dengan sendirinya, ia mempunyai matah yang sangat tajam. Melihat gerakan Ho Chiok Tu yang begitu gesit dan lincah, ia yakin bahwa orang itu adalah barbeda dengan berbagai ilmu silat yang terdapat di wilayah Tionggoan. Sementara itu, sesudah menyerang 20 jurus lebih tanpa berhasil, tiba dua Wietian Bong menggeram dan mengubah silatnya. Jika tadi serangan dua dikirim bagaikan kilat, sekarang gerakan-gerakannya banyak lebih perlahan, tapi disertai dengan tenaga yang sangat hebat. Sesudah ia menyerang beberapa jurus, Kwe S yang yang berada di dalam pendopo, turut merasakan sambaran-sambaran pukulannya, sehingga buru-buru ia melompat keluar. Ho Chiok Tu pun lantas saja mengubah sikap. Kini ia tak berani memandang enteng lagi musuhnya. Setelah menyelipkan pedang Kwe S yang dipinggangnya, berdiri tegak dan badannya seolah-olah sebuah gunung yang kokoh teguh. Kau menggunakan ilmu keras? Tanya Ho Chiok Tu, lalu apa kau rasa diriku tidak mampu? Pada saat kedua tangan Wietian Bong menyambar, sambil mengerahkan Lue Kang, ia memapaki dengan tangan kirinya. Karena melawan keras. Tak! Kedua tangan beradu dengan dasyatnya. Badan Wietian Bong bergoyang dua terhuyung ke belakang dua-tiga tindak, sedang kedua kaki Ho Chiok Tu tetap berdiri tegak. Wietian Bong yang selala menganggap bahwa guakangnya, ilmu luar, yaitu ilmu yang menggunakan tangan kekerasan, jarang tandingan, jadi penasaran sekali. Sesudah menarik napas panjang, sambil mementak keras sekali lagi Is menghantam dengan kedua tangannya. Ho Chiok Tu pun mengeluarkan teriakan Yaring, dan satu tangannya kembali memapaki pukulan lawan. Dak, kedua bau tangan beradu pula, kali ini hebat luar biasa, sehingga debu dan pasir meluruk turun dari lubang di atap pendopong. Hampir berbareng dengan bentrokan itu, tubuh Wietian Bong terhuyung lagi dan sesudah sempoyongan empat-lima tindak, barulah ia bisa berdiri tegak. Sesudah dikalkan dua kali, Wietian Bong jadi mati merah. Rambutnya terurai, kedua matanya melotot, sehingga macamnya menakuti sekali. Dengan kedua tangan memegang perut, dia menarik napas panjang. Di lain saat, dadanya melesak ke dalam, perut melembung keluar, seakan dua sebuah tambur dan tulang duanya berkerotokan. Dalam keadaan yang menyeramkan itu, setindak demi setindak ia mendekati lawannya. Melihat begitu, Ho Chiok Tu mengerti, bahwa lawannya akan segera menyerang dengan menggunakan seantro kepandayan dan tenaga luakang. Ia tak berani beraya lagi dan buru dua monyedot nafas untuk mengerahkan luakang. Menurut kebiasaan, sesudah mengerahkan luakang yang hebat itu, dari jarak empat lima tindak, Wietian Bong sudah mengirim pukulan. Tapi sekarang ia tak berbuat begitu. Dengan perlahan, ia terus maju hingga berhadapan dengan lawan. Sesudah itu, barulah kedua tangannya bergerak, yang satu memukul muka, yang lain menyambar ke punggung. Tujuan kedua pukulan, itu adalah untuk membuyarkan seantro lewekang Ho Chiok Tu. Ho Chiok Tu pulantas saja menyambar dengan kedua tangannya. Tangan kiri menempel dengan tangan kiri, tangan kanan dengan tangan kanan. Tetapi di dalam tangan itu, dia mengeluarkan dua tenaga yang berbeda, satu keras. Dan yang satu lembek. Dengan begitu tangan Wietian Bong yang memukul keras ke punggung seperti juga menghantam kapas, sedang tangan kanan yang menyambar ke muka seakan dua menyentuh tembok tembaga. Celaka. Wietian Bong mengeluh. Hampir berbareng, ia merasakan dorongan tenaga yang sangat hebat dan tanpa ampun lagi badannya didorong keluar dari pendopong. Itulah akibat keras melawan keras. Yang bertenaga lebih lemah, dialah yang celaka. Didorong dengan tenaganya sendiri yang berbalik dan ditambah dengan dorongan tenaga Ho Chiok Tu, Wietian Bong pasti bakal muntah darah. Pada saat yang sangat berbahaya, yaitu sedetik sebelum meroboh, tiba dua Fuatian Keng dan Fuitian Eloo membentak keras. Keluarkan pukulan. Dengan berbareng mereka mendorong ke depan dan tenaga tangan mereka merupakan semacam tembok lembek yang tidak kelihatan. Punggung Wietian Bong bersandar di arus tenaga itu dan ia tertolong dari luka berat di dalam badan. Tapi meskipun begitu, isi perutnya mendapat goncangan hebat, tulang duanya seolah terpukul hancur dan ia merasakan kesakitan biasa di sekujur badannya. Melihat saudara seperguruannya dirobohkan secara begitu menyedihkan bukan main gusarnya Fuitian Eloo, tapi paras mukanya masih tetap tersenyum. Kekuatan tenaga tangan Tuon sangat jarang terdapat di dalam dunia. Katanya. Aka suguh marasa tahluk. Mendengar kata Duak Su, Kwee Siang tertawa. Dalam hatinya. Kunlun Sam Seng tiada bedanya seperti kodok di dalam sumur. Pikirnya. Mengenai tenaga tangan siapakah yang dapat menadingi ayahku dalam pukulan Heng Leong Si Pet Chiang. Sesudah berdiam sejenak, seraya tertawa. Si muka marah berkata pula. Aku si tua yang tak punya kepandaian berarti, sekarang ingin meminta pengajaran dari Kiam Ho Atwan. Fui Heng berlaku sangat manis terhadap Kwee Kounio dan aku pun tak mempunyai ganjilan terhadapmu. Jawabun ya. Aku rasa kita boleh tak usah menjajal kepandaian. Kwee Siang terkejut. Kalau begitu, ia menghajar Rulietian Bong karena kurang ajar terhadapku. Katanya di dalam hati. Sementara itu, tanpa menggubris penolakan orang, Fui Tian Eloo segera menghampiri tunggangannya dan mengambil sebatang pedang panjang dari kantong senjata. SRT. Ia menghunusnya dan paras mukanya latas saja berubah keren. Sambil melonjorkan tangan kirinya, ia mendongakan pedang yang dicekal dalam tangan ayah. Itulah pukulan yang diberi nama Sian Jin Titlun, Dewa Mengunjuk Jalan. Ho Chiok Tu bersenyum seraya berkata jika Fui Hang mau juga bertanding, biarlah aku melayani beberapa jurus dengan menggunakan pedang Kwee Koneo. Sehabis berkata begitu ia mencabut pedang buntung yang terselip di pinggangnya. Pedang itu asalnya memang pedang pendek. Panjangnya tak lebih daripada dua kaki. Sesudah dipatahkan Wilieti yang bong, yang ketinggalan hanya 7-8 dim, sehingga lebih pendek daripada pisau belati biasa. Sambil mencekal sarung pedang di tangan kirinya, tanpa menegur lagi ia segera mengirim tiga serangan kilat yang cepat luar biasa. Hanya karena senjatanya terlalu pendek, maka serangan dua itu tidak mengenakan sasarannya. Fui Tian Eloo terkesiap. Cepat sungguh gerakannya. Pikirnya. Kiam Hoat apa itu? Jika ia menggunakan pedang panjang, jiwaku mungkin sudah melayang. Di lain pihak, sesudah menyerang tiga kali beruntun, Ho Chioktu melompat ke samping dan berdiri tegak. Ia hanya mengenggus dan berkelit, waktu Futnian Eloo balas menyerang. Tiba dua selagi dihujani serangan, sekali lagi ia mengirim tiga tikaman berantai, sehingga silat lawan jadi kalang kabut. Di lain saat, seperti tadi, ia meloncat lagi ke samping dan berhenti menyerang. Dipermainkan begitu rupa. Fui Tian Lpo meluap darahnya. Sambil membentak keras ia menyerang seraya memutar pedangnya yang lantas saja menyambar dua bagaikan kilat. Badannya yang kurus kecil seakan dua dikurung sinar pedang yang berkelebat seperti titiran. Semakin lama pertempuran dilakukan semakin cepat, sehingga gerakan dua kedua lawan itu sukar dapat dilihat tegas. Sekonyong dua terdengar bentakan Ho Chioktu. Awas! Hampir berbareng dengan bentakan itu, sarung pedang yang dicekal dalam tangan kirinya, menyambar. Terang, sarung itu masuk di ujung pedang lawan dan pedang buntung meluncur ke tenggorokan Fui Tian Lpo. Walaupun lihai, si muka merah tak bisa menangkis lagi, sebab pedangnya tak bisa bergerak. Tapi sebagai orang yang kepandayan tinggi, dalam bahaya ia tak jadi bingung. Buru dua ia melepaskan pedangnya dan sambil melenggakkan kepala, ia membuang diri dan bergulingan di tanah. Sebelum Fui Tian Lpo melompat bangun tiba dua berkelebat satu bayangan dan tangan Fui Tian Keng sudah mencekal gagang pedang yang barusan dilepaskan oleh suteenya. Dengan sekali membetot, ia sudah mencabut pedang itu dari sarung pedang buntung yang dipegang Ho Chioktu. Sungguh indah gerakan itu. Puji Ho Chioktu dan Kue E Siang hampir berbaring. Ternyata, si kakek yang mukanya seperti orang berpenyakitan dan tidak pernah mengeluarkan sepatah kata, memiliki kepandayan yang paling tinggi di antara ketiga orang dua itu. Aku sungguh merasa sangat takluk akan kepandayan tuan. Kata Ho Chioktu sambil membungku. Ia berpaling pada Kue E Siang dan berkata pula Kue E Kon Yiu. Sesudah mendengar lagumu pada beberapa hari yang lalu, aku telah menggubah sebuah lagu baru yang aku ingin mempersembahkan kepadamu untuk dinilai. Lagu apa? Tanya Sindona. Tanpa menghiraukan tiga otang tua itu, ia lantas saja bersila di atas tanah, meletakkan himnya di pangkuan dan lalu menyetel tali duanya. Melihat begitu, Fuat Tian Keng lalu mendekati dan berkata, Chuan sudah merobohkan kedua sute aku dan sekaranglah aku yang ingin meminta pengajaranmu. Ho Chioktu menggelengkan kepalanya beberapa kali. Tidak, sudah cukup. Katanya. Pertandingan silap tidak menimbulkan banyak kegembiraan. Sekarang aku ingin memetik him untuk diperdengaran kepada Kue E Kon Yiu. Laguku adalah sebuah lagu baru. Jika suka, kalian boleh duduk mendengari. Kalau tidak, kalian merdeka untuk berlalu. Sehabis berkata begitu, jari duanya mulai memetik tetabuhan itu. Sesudah mendengari beberapa saat, Kue E Syang jadi kaget bercampur girang. Semenjak belajar memetik him, belum pernah ia mendengar lagu yang begitu luar biasa. Luar biasa, karena lagu itu merupakan kombinasi dari lagu Ko Vo A yang pernah diperdengarkan olehnya dan lagu Kian Ki, nama semacam rumput. Kedua lagu itu yang sebenarnya sangat berbedaan telah digubah begitu rupa sehingga merupakan sebuah lagu baru yang sangat merdu dan harmonis. Syair lagu ini antara lain berbunyi. Si orang pertapaan berkelana di pegunungan rumput, Kian Ki Hijau II. Emun berubah menjadi salju. Dan si dia berada di satu sudut dunia mendengar sampai di situ, hati Sinona berdebaran. Siapa si dia? Tanyanya di hati. Apa dimaksudkan awa? Mengapa suara him itu sedemikian merdu dan mengharukan hati? Terima kasih telah menonton!